Oke, baiklah kita sampai sekarang di video yang kedua, jadi saya sekarang akan menjelaskan konsep yang kedua yaitu self-presentation. Jadi self-presentation ini berkaitan dengan strategi-strategi yang kita lakukan untuk membentuk kesan atas diri kita yang dipahami oleh orang lain dalam rangka untuk membentuk bagaimana caranya, bagaimana orang itu mempersepsikan soal diri kita. Bahasa sederhana atau bahasa awamnya adalah pencitraan gitu ya, jadi bagaimana cara kita, strategi kita untuk membawakan diri kita, mempresentasikan diri kita supaya orang lain itu punya impresi atau kesan tertentu soal diri kita. Jadi pada dasarnya self-presentation itu ada dua, ada dua macam, ada yang sifatnya itu strategic dan ada yang sifatnya itu expressive. Jadi kalau yang strategic ini sifatnya agak lebih ke dibuat-buat ya, agak dibuat-buat sengaja memang yang deliberately memang kita lakukan supaya orang itu memiliki kesan tertentu soal diri kita. Namun kalau yang ekspresif ini lebih apa ya, lebih loose ya, lebih natural gitu ya, lebih natural. Jadi bisa jadi sesuatu yang dibuat-buat dan yang kedua adalah sesuatu yang sifatnya natural ya, memang merupakan ekspresi dari genuine dan authentic self kita. Nah kita dalam rangka untuk melakukan strategic self-presentation, kita melakukan sesuatu yang disebut dengan impression management atau manajemen kesan. Jadi pada dasarnya ini adalah serangkaian strategi yang kita gunakan agar orang lain itu memandang diri kita dengan cara atau dengan kesan yang ingin kita bentuk soal diri kita sendiri. Nah ini juga berkaitan dengan self-monitoring, jadi ada orang yang punya, jadi bagaimana cara kita ya, bagaimana cara kita mempresentasikan diri kita itu sangat bergantung pada level self-monitoring yang kita miliki. Jadi ada orang yang sangat aware bahwa dirinya itu harus dicitrakan dengan hal tertentu, ya jadi dia punya kecenderungan yang sangat tinggi untuk memonitor bagaimana cara dia mempresentasikan diri. Ada orang yang mungkin self-monitoringnya cenderung rendah, yang cenderung cuek gitu, orang mau mempersepsikan saya seperti apa ya terserah aja, saya nggak peduli gitu ya. Nah ketika seseorang itu punya high self-monitoring, maka mereka akan cenderung mengadopsi strategic self-presentation. Mereka akan cenderung mengadopsi strategi yang sifatnya strategic, karena pada dasarnya mereka menginginkan orang lain itu memandang diri mereka dengan kesan tertentu. Ya tapi beda dengan orang yang low self-monitoring, yang biasanya cenderung tidak terlalu responsif dengan apa yang orang pikirkan soal diri mereka sendiri. Jadi mereka cenderung cuek, nggak terlalu peduli. Orang mau lihat saya seperti apa, saya nggak peduli. Sehingga kemudian orang dengan low self-monitoring itu akan cenderung menerapkan strategi yang kedua, yang ekspresif daripada yang strategic. Nah seperti apa strategic self-monitoring itu seperti apa? Apa yang membuat kita menerapkan strategic self-monitoring dan bentuknya seperti apa? Ini sangat tergantung pada motivasinya. Jadi motivasi yang pertama adalah self-promotion. Jadi ini tentu saja kita lakukan supaya orang lain itu memandang diri kita itu kompeten, kita punya keahlian tertentu. Atau misalnya ingratiation, jadi kita menginginkan orang lain itu menyukai kita. Atau intimidation. Intimidation ini kita akan cenderung menggunakannya ketika orang, kita ingin membentuk kesan bahwa kita itu harus ditakuti oleh orang lain. Jadi biasanya kalian sering digunakan oleh kakak kelas kalian. Kalau pas lagi OSPEC, jadi menggunakan self-presentation yang sifat intimidation. Seolah-olah mereka garang, padahal di kelas juga gitu-gitu saja. Modelnya is no no idea. Di dunia nyata biasa saja, tapi kalau sama adik kelasnya sudah garang modelnya. Kemudian bisa juga strategi berikutnya adalah exemplification. Ini dalam rangka kita ingin dipandang sebagai orang yang baik secara moral. Jadi kita membuat diri kita dikesankan oleh orang lain, itu bisa dihargai atau dihormati secara moral. Dan yang terakhir, bisa jadi simplification. Ini kalau kalian, ini biasanya kita gunakan ketika kita menginginkan orang lain itu memandang kita dengan belas kasihan. Supaya orang mengasihani kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bantuan dan sebagainya yang kita harapkan dari orang lain. Nah, kemudian kalau expressive self-presentation ini berbeda dengan strategic. Kalau strategic ini ada a certain level of manipulation-nya. Jadi ada cenderung dibuat-buat. Tapi kalau yang expressive self-presentation ini kita secara genuine memang menampilkan siapa diri kita sebenarnya. Tapi cara ini biasanya itu dilandasi oleh motivasi yang sifat asum sih yang menurut saya naif. Menurut saya naif bahwa pada dasarnya kita menganggap orang lain itu akan memiliki kesan yang baik soal diri kita ketika kita menampilkan diri kita yang otentik. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu. Karena pada dasarnya apa yang kita pikirkan soal diri kita sendiri itu tidak akan berarti dan bermakna apapun kalau itu tidak divalidasi oleh orang lain. Jadi orang dengan expressive self-presentation itu menganggap bahwa dirinya akan dicintai, dirinya akan dipandang baik ketika dia berekspresi, ketika dia mengekspresikan dan mempresentasikan dirinya apa adanya. Padahal tidak selalu seperti itu. Untuk apa yang kita pikirkan soal diri kita itu hanya ada maknanya kalau orang lain juga punya pendapat yang sama. Jadi tentu saja ini tetap butuh social validation. Sehingga mau tidak mau kita harus mengkombinasikan antara strategic dan expressive self-presentation. Dan ini memang kita sering lakukan. Tidak mungkin kita hanya menerapkan satu saja, kita dominan satu. Tapi saya kira ini kombinasi antara keduanya. Baiklah, kuliahnya cukup singkat ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi self-presentation. Kemudian yang tadi di video yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai self-knowledge dan self-motives. Untuk minggu depan, bahasan kita akan sangat menarik dan juga sangat luas. Karena kita nanti akan membahas mengenai social identity, legasinya psikologi sosial. Dan juga kita nanti akan mengutik-ngutik sebenarnya apa pengaruh kultur, pengaruh budaya yang kita miliki terhadap bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.